Elixir adalah bahasa pemorgaman dinamis, fungsional, dan dibangun untuk membuat aplikasi yang mudah di-scale dan mudah dikelola. Elixir dibangun di atas relang virtual machine yang terkenal dengan low latency, mudah didistribusikan, dan dapat membangun sistem yang fault-tolerant. Elixir sudah secara sukses digunakan di pengembangan aplikasi web, embedded system, data, dan multimedia processing. Untuk melakukan instalasi Elixir, teman-teman harus melakukan instalasi relang terlebih dahulu, baru kemudian melakukan instalasi Elixir untuk Linux, Windows, ataupun Mac OS. Untuk menemukan beberapa perintah dasar seperti variable dan tipe data, kita akan menggunakan IEX, atau REPL-nya Elixir, yang bisa kita buka dengan perintah I, E, dan X, atau Interactive Elixir. Dan di sini kita bisa mendefinisikan variable dengan mengetikan nama variablenya, dan kemudian menggunakan notasi sama dengan, dan kemudian isinya. Sama dengan di berbagai bahasa pemorgaman lain, itu adalah operator assignment. Akan tetapi di Elixir, sama dengan bukan hanya sebagai assign operator, tapi juga match operator. Jika operator di sebelah kiri undefined, maka ia menjadi assign operator. Sebaliknya, jika operator di sebelah kiri, kita menggunakan value atau nilai, maka dia akan menjadi pattern matching atau match operator, seperti ini contohnya. Sebagai mana bahasa pemorgaman lain, Elixir juga memiliki tipe data standar, seperti number, yang bisa didefinisikan dengan integer, seperti radius sama dengan 10, kemudian float, seperti pi atau pi dengan 3,14. Lalu Elixir juga memiliki string dengan tanda petik 2. Yang menariknya, petik 2 adalah string, sedangkan jika kita menggunakan petik 1, maka dia akan menjadi tipe data charlis. Jadi, string dan charlis adalah dua hal yang berbeda. Dan juga, Elixir memiliki tipe data bolehan, yaitu true dan false. Dan Elixir memiliki tipe data atom, ataupun simbol, seperti ini. Jadi, didefinisikan dengan, diawali dengan titik 2, dan kemudian atomnya atau simbolnya, seperti ini. Dan juga, untuk true dan false, sebenarnya itu adalah atom. Terbukti dengan, kalau kita bandingkan keduanya, yaitu true sama dengan, sama dengan titik 2 true, maka dia akan menjadi true. Artinya, kedua jenis variable ini adalah hal yang sama. Dan untuk operasi matematika dasar, seperti tambah kali kurang bagi, juga umum. Jadi, kita bisa menambahkan variable atau menambahkan nilai, dengan plus, perkalian dengan bintang, kemudian misalkan kita ingin mencari luas lingkaran, kita bisa mengalihkan pi dengan radius pangkat 2. Nah, yang menarik di sini adalah operasi pembagian. Dan, jika dieleksir, operasi pembagian akan selalu menghasilkan nilai float, meskipun nilainya bulat. Misalkan, radius 10 dibagi 2 akan menjadi 5.0, bukan 5 integer. Jika ingin menghasilkan integer, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya div atau division. Dan, jika ingin mencari sisa hasil bagi atau reminder, kita bisa menggunakan rem, function, seperti ini. Elixir juga memiliki beberapa struktur data. Yang pertama adalah list. List ini mirip seperti array, meskipun agak sedikit berbeda. Contohnya, cara penggunanya adalah dengan menggunakan kurung siku, seperti ini. Misalkan, grocery. Di dalam grocery ini adalah daftar belanjaan untuk berbuka puasa. Misalkan ada sirup, es batu, dan cincau. Kita bisa mengetahui jumlah dari item yang ada di list dengan menggunakan length. Dan kemudian, kita juga bisa menambahkan list dengan tanda plus, plus. Dan list ini isinya bisa berbeda tipe data. Misalkan kita punya string, dan kemudian kita bisa tambahkan juga boolean, integer, dan lain-lain. Dan kita bisa menghapus item yang ada di list dengan tanda minus-minus kebalikan dari tanda plus-plus. Struktur data list ini di elixir, semua struktur data list sifatnya adalah linked list, artinya berhubungan antara satu item dengan item berikutnya. Karena itu, ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Dan jika kita ingin mengetahui head dari sebuah list, maka kita gunakan fungsi HD, dan dia akan selalu mereturn item yang paling depan. Sedangkan untuk tail atau TL, kita bisa menggunakan fungsi TL, dan dia akan selalu mereturn sisanya. Jadi, yang tidak termasuk ke dalam head. Head hanya item yang paling depan, selebihnya adalah tail. Struktur data berikutnya adalah tuple. Tuple ini juga masih mirip seperti list, bedanya adalah dia biasanya digunakan berpasangan. Misalkan ada pasangan antara status OK dengan isi datanya, status error dengan pesan errornya, dan lain sebagainya. Contohnya di sini saya menggunakan titik 2 OK dan grocery sebagai pasangan. Kita bisa mendapatkan isi dari elemen ke satu, indeks ke satu, yaitu grocery dengan elemen. Kita juga bisa mengetahui size atau length-nya dari tuple dengan tuple size, dan kita bisa mengganti atau menambahkan isi tuple-nya dengan menggunakan put elemen, dan menyertakan indeks ke satu di parameter kedua. Pattern making adalah salah satu fitur andalan dari bahasa pemergaman eleksir. Contohnya di sini saya ingin mencocokkan pola antara operator yang di sebelah kiri, yaitu adalah tuple dengan status OK dan sebuah variable, katakanlah grocery, dengan data yang ada di sebelah kanan, yaitu OK dan ada sebuah list, sehingga grocery akhirnya menghasilkan list, yaitu list belanjaan untuk buka puasa, seperti sirop, es batu, dan cincau atau timun suri dalam hal ini. Sekarang kalau ada alternatif kedua, ketika statusnya tidak OK atau error, maka variable yang mengikutinya adalah pesan error. Karena status OK atau atom OK dan atom error itu berlainan atau berbeda, maka dia pattern-nya tidak match atau polanya tidak cocok, akhirnya menghasilkan error. Pattern matching juga dapat kita gunakan untuk mencocokkan pola di list. Contohnya grocery tadi, kita punya sirop, es batu, dan juga timun suri. Kita bisa mengambil head dengan menggunakan HD, seperti yang contoh sebelumnya, tapi kita juga bisa menggunakan head dengan tanda pipe dan tail, seperti ini, sehingga head akan mengandung item pertama, yaitu sirop. Kemudian kita bisa melakukan simulasi, mirip seperti proses rekursif, kita akan mengambil satu persatu hingga item di grocery habis. Contohnya pertama kita dapatkan head, kemudian tail-nya kita jadikan grocery lagi, dan grocery-nya sudah berkurang satu, head-nya sudah hilang. Kemudian kita bikin head baru, dan kita dapatkan lagi, kita matching lagi dengan head dan tail, akhirnya head-nya sekarang menjadi es batu, dan tail-nya menjadi timun suri, dan terakhir kita ambil head dari grocery yang isinya timun suri, dan akhirnya head-nya menjadi timun suri, dan tail-nya sudah kosong. Jadi ketika list kosong, maka proses rekursif, atau proses pengambilan datanya berakhir. Untuk mendefinisikan fungsi di elixir, kita bisa menggunakan sintaks def, kemudian nama fungsinya, diikuti dengan parameter, dan kata kunci do dan end, seperti ini, dan kemudian kita bisa mereturn sesuatu. Sebagai informasi tambahan, di elixir, baris terakhir dari sebuah fungsi akan selalu di-return tanpa ada explicit return, artinya dia implicit, selalu akan mereturn baris yang terakhir. Seperti ini, maka yang akan di-return adalah A plus B. Dan kita bisa memanggil dengan fungsi add, kemudian kita tambahkan parameter-parameternya. Hanya saja ketika kita jalankan dengan elixir spasi nama filenya itu calc.ex, maka dia akan terjadi error karena elixir harus dieksekusi di dalam sebuah modul. Karena itu, kita harus membungkus fungsi-fungsi di elixir ke dalam sebuah modul. Contohnya, kita bisa punya sebuah modul dengan nama calc, dan di dalamnya ada fungsi-fungsi seperti add, multiply, dan lain-lain. Dan kita bisa panggil dengan calc.add, kemudian kita kasih parameternya. Dan sekarang kalau kita eksekusi, hasilnya sudah benar, 2 ditambah 3 menjadi 5. Selain mendefinisikan dengan def, dan do, dan end, kita juga bisa menyingkat proses definisi fungsi seperti def, multiply, kemudian kita berikan parameter A dan B, dan kita tambahkan koma, kemudian do.2, dan mereturn apa. A dikali B, sehingga fungsinya jadi lebih singkat, hanya satu baris. Kalau fungsinya cukup sederhana, tapi kalau fungsinya sudah cukup panjang, sebaiknya kita menggunakan format yang pertama, yaitu dengan do dan end. Di elixir juga kita bisa mendefinisikan anonymous function. Kita bisa menggunakan fn, kemudian diikuti dengan parameter, ditambah dengan panah tipis, dan kita berikan nilai returnnya, misalkan multiply, A dikali B, dan kemudian end. Hanya saja ketika proses pemanggilannya sedikit berbeda, kita tidak menggunakan cara pemanggilan multiply, kemudian diikuti dengan parameter, tapi ada tambahan satu karakter, yaitu multiply titik, baru diikuti dengan parameter dan parameter. Hal ini dilakukan agar terlihat perbedaan antara fungsi yang memiliki nama dan fungsi yang anonimus. Untuk kondisi, di elixir kita bisa menggunakan if atau unless, kemudian con, dan juga case. Di sini untuk mendemokan kondisi, kita akan membuat sebuah fungsi Fibonacci. Pertama kita buat dulu fungsinya, yaitu Fib dan menerima sebuah parameter, yaitu angka, dan kita cek apakah angka itu lebih kecil sama dengan 2. Jika iya, maka return 1, jika tidak, maka kita lakukan rekursif untuk memanggil kewali fungsi Fibonacci tersebut. Dan kemudian kita bisa panggil dengan math.fib, misalkan Fibonacci 15, dan kita print dengan io.puts, dan hasilnya adalah 610. Kemudian kita juga bisa menggunakan case dengan cara yang hampir sama. Jadi kita cek apakah an lebih kecil sama dengan 2. Jika true, maka dia akan return 1. Jika false, dia akan memanggil fungsi rekursif kembali. Dan hasilnya tentu saja sama, persis, yaitu 610. Elixir menyediakan yang namanya guard clause untuk melindungi, dalam tanda kutip, fungsi, atau memberikan kondisi di sebuah fungsi tertentu, jadi di level fungsi. Misalkan, fungsi pertama kita lindungi bahwa fungsi ini hanya akan berjalan jika n lebih kecil sama dengan 2. Maka dia akan return 1. Kemudian, kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama yang sama, hanya saja akan dijalankan ketika n lebih besar dari 2. Yaitu fungsi rekursif yang kita lakukan sama seperti yang kita lakukan dengan if dan juga case. Dan kalau kita cek hasilnya, tentu saja hasilnya juga sama, 610. Berikutnya, kita akan membahas tentang looping. Di bahasa pemrograman fungsional seperti Elixir dan bahasa pemrograman fungsional lainnya, looping biasa kita lakukan dengan map, filter, reduce, ataupun each. Sama halnya seperti Elixir, memiliki sebuah fungsi yang namanya map, atau each juga bisa digunakan di sana. Kemudian kita berikan list untuk iterasi pertama dan fungsi yang akan dijalankan untuk mentransformasi isi dari list tersebut menjadi sesuatu yang berbeda. Misalkan di sini ada list dari item atau menu untuk berbuka puasa. Kemudian untuk fungsinya kita akan menambahkan menu titik 2 sebelum setiap item atau 3 item tersebut. Kemudian kita print dan kita kongkordinasi. Dan ketika kita jalankan, maka setiap menu atau setiap item ada tulisan menu titik 2 di awal. Itu dia perkenalan kita dengan bahasa pemrograman fungsional Elixir. Jika teman-teman menyukai format tutorial singkat seperti ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman memiliki ide, topik apa yang ingin dibahas di tutorial singkat berikutnya, silakan tuliskan di kolom komentar juga. Sekian dari saya, sampai jumpa!